Ribuan pengungsi yang berhasil dievakuasi ke Jayapura kini menempati 4 titik posko pengungsian. Rata-rata mereka mengaku trauma berat dengan ingin, maksud kami, dan ingin dipulangkan secepatnya ke kampung halaman. Salah satu posko yang menjadi tempat pengungsi, ribuan pengungsi adalah posko Mahjid Al-Akso Sentani Kebupaten Jayapura. Di posko ini terdapat ratusan pengungsi yang mencapai 174 orang dan terus ditambah seiring dengan evakuasi yang terus dilakukan pesawat Hercules TNI. Para pengungsi hanya tidur di bawah tenda darurat di halaman masjid. Untuk kebutuhan makanan pengungsi terjamin karena panitia masjid menyediakan dapur umum selama 24 jam serta tim medis. Petugus posko Rujid Al-Akso, seluruh kami mengaku mereka saat ini masih membutuhkan tenda, pakaian dalam wanita serta pembers karena menurut info ada ribuan warga lagi yang hancur ke Jayapura dari Wamena. Mungkin ada sekitar tiga ribuan yang belum datang dan kami kekurangan tenda sama mungkin kasur, obat-obatan juga mungkin kita perlu juga. Sementara itu para pengungsi kurusuan Wamena bersyukur bisa selamat. Saya merasa trauma dan tidak mau kembali ke Wamena. Berarti masih sementara di sini dulu ya? Ya enggak, ini mau ke Jawa Timur dulu. Oh ini mau langsung pulang kampung dulu ya? Kampung ke satu bulan, dua bulan. Kira-kira apa yang dibutuhkan ini sekarang? Apa yang dibutuhkan apa yang Bapak butuhkan? Ya, untuk pulang ya. Berharap dibantu sama pemerintah daerah atau pemerintah asal ya. Biar Bapak dipulangkan ke Jawa Timur ya. Ya kalau dibutuhkan ini Pak, dia dievakuasi saja, dikejauh saja. Ini khususnya. Om minta dipulangkan. Iya, ya. Sudah dipulangkan. Sudah tidak mau kembali lagi ke Wamena. Bapak, sehari-hari Bapak, ojek dijangkauan dari Jawa Timur ya. Menurut data hingga saat ini terdapat 4.648 jiwa yang sudah diangkut oleh Hercules ke Jayapura. Mereka tinggal bersama-sama keluarga di Jayapura dan ada pula yang sudah pulang ke kampung halaman memakai dana sendiri. Penusi merasa trauma akibat aksi kerusuhan pada tanggal 23 Agustus lalu. Kelompok bersenjata dan kelompok penacau keamanan yang masuk ke Wamena melakukan pembakaran serta perusahaan. Dari Jayapura, Riantona yang melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.